Tapi ada loh, orang yang nyanyi, suaranya enggak banget, tapi pede gitu. What's up peeps, welcome back to my channel again. Dan hari ini kita akan buat bank sedikit, karena aku bosen sama unboxing. Karena aku bosen banget sama unboxing. Jadi karena udah lama banget aku ngebuat review makanan, sekarang kita akan review sampe mukbang sedikit. Dan akan baca komentar-komentar dari kalian yang udah aku tanya di Instagram kemarin. So, on today's episode, I'm going to review a restaurant, we're going to order food from Grab. Jadi, karena lagi pandemi COVID-19 juga, aku lebih memilih untuk pesen makanan melalui GrabFood. Karena itu lebih praktis sih, dan langsung diantar sampe depan rumah gitu. So now, let's order the food and let's start review this restaurant. Oke guys, setelah aku milih-milih apa yang mau aku makan, akhirnya aku memutuskan untuk order ini. Ini adalah ayam bakar, apa sih? Ayam bakar 4D. Jadi, ini adalah ayam bakar. Ini dalamnya kayak gini. Tuh, wow. Ini ambe, this is so good. Maunya sih enak. Jadi, ini tuh ayam kampung guys. Ini harganya tuh Rp 80.000, tapi lagi promo jadi Rp 64.000 something. Jadi, kita akan makan ayam bakar ini. Terus, aku akan bacain komentar-komentar kalian. Karena kemarin aku udah nanya di Instagram account aku. Halkanya apa sih yang pernah kalian lakukan dalam kehidupan kalian? Jadi, kita akan bahas sedikit. Dan aku akan bacain jawaban-jawaban dari kalian. Terus, aku juga order ini. Ini tuh tahu. Ini tahu apa ya? Tahu crispy gitu. Terus, ini sambalnya. Ini tuh. Look at this. Sambalnya. Gokil banget. Sekarang aku cobain tahunya dulu kali ya. Nih. Terus, ini deh. Tuh. Wah. Tahunya tuh crunchy. Dan Soft banget. Tahunya enak banget. Wow. 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 Sekarang, kita cobain ayamnya. Nih. Tuh. Ini tuh ayamnya gede banget guys. Ini aku coba. Wow. Hmm. Ah. Sambalnya tuh enak banget. Terus, ini bumbunya meresap banget. Hmm. 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 Oh. This is so good. Ini tuh apa ya Teksturnya tuh Chewy banget Dan rasa asapnya tuh Apa sih Smoky flavor ini tuh ini banget Berasa banget Big bite Ini tuh sumpah Ini tuh tekstur luarnya crunchy Terus Dalamnya Kayak moush gitu Terus banget Tapi ini cabenya Nikmat banget guys Oke jadi beberapa hari yang lalu Aku ada di instagram makan aku Hal penyelapa yang Pernah kalian lakukan Dalam kehidupan kalian So Aku akan baca Comment kalian Gak semuanya sih Ya beberapa lah ya Yang aneh-aneh Aku gak mungkin bacain Yang pertama dari Ad Veni VB Challenge Lu di tempat makan Jadi Ya Si Cici ini Dulu kan aku Ini kan salah satu host Di Live Bigo Kalau misalnya kalian pernah tahu Jadi dulu aku salah satu Live host Di sana Jadi kan Itu biasanya kita minta Di sawer gitu kan Sama beans Nah si Cici ini Yang juga merupakan Salah satu Host Di Bigo itu Suka ngebantuin aku Untuk Dapetin beans kan Biar bisa ditukerin jadi uang Nah aku di challenge gitu Di tempat Rame Aku ingat banget waktu itu di Taman Palem Jadi bawahnya kan ada tempat makan gitu Jadi dia suruh Suruh aku Push up Di depan Banyak orang Banyak banget orangnya Jadi aku harus bilang Ini sih Aku Numpang push up ya Terus aku dilatih Semua banyak orang Cuma demi untuk Mencapai target Harian Tapi It was a lot of fun I'd love to do it again Damn This chicken is so good Oke Yang kedua Yang kedua dari Ed Braharjo Andrew Scott Ngupil terus dijilat Terus ketelan Aku sih belum pernah ya Ngejilatin upil Waktu kecil juga seinget Aku gak pernah Jadi Jangan dicoba ya guys That is so unpleasant Mungkin rasanya asin kali ya Pedas banget So next Sony Fahrizal Ed Sony Fahrizal Buying strange things Online And never use it For any reason That is so me Gak so me sih Soalnya gimana ya Aku tuh Kadang suka Beli sesuatu online Sesuatu yang berbau Something that I'm going to use In the future Jadi aku biasanya Kalau beli itu Karena Lagi diskon kan Jadi aku beli Tapi pakenya Enggak saat itu sih Jadi kan Kalau si Sony ini Gak pernah dipakai Kalau aku sih Biasanya aku beli Tapi aku pake Mungkin nanti Atau aku pake sebentar Terus aku bosen Aku simpen Udah That's all Tapi kalau misalnya sampe Buying strange thing Online Never Can I use it Kayaknya gak pernah deh Pasti selalu dipake dulu Atau Setelah itu Baru aku gak pake-pake lagi Kalau kalian Barang apa Yang pernah kalian beli Terus kalian gak pernah pake Sama sekali Apalagi kan cewek ya Biasa kan mereka Cuma beli Karena lucu Karena Pengen punya aja Padahal Enggak butuh Bener gak sih Terus dari Ketauan ciuman Sama pacar Pas SMA Sama wali kelas Aku gak pernah sih Tapi Gak apa-apa sih ya Namanya juga Kenakalan remaja kan Jadi hal yang aneh-aneh gitu Perlu banget Jadi bagian dalam hidup kalian Cuma kalau bisa ya Jangan Oke Karena itu tidak baik Peres So bijaksana Terus Dari Ana Prianti 1990 Pergi tapi Tidak ada tujuan kemana Kalau melakukan itu Aku pernah gak ya Belum pernah sih Soalnya aku Kalau misalnya Lagi sedih Aku lebih suka di rumah Dibandingkan Pergi ke tempat yang Kita mungkin gak tau Tujuannya Karena Males ya Mager banget gak sih Jadi Jadi Kalau sedih aku lebih suka di rumah Kayak nonton Streaming Atau apa Supaya Menurut aku tuh Bagus lagi gitu Next Dari Oca Eco At Oca Eco Mangkal di bawah jembatan Bukannya mangkal Malah lip sync Pas truk lewat Itu Truknya Nyetel lah Gue apa dong Kalau sampai di lip sync Sama permisi Ibunya ngapain Di bawah jembatan Coba Tapi asik sih Kayak gitu Apanya kalau di jalan Bareng sama temen-temen ya Jadi aku kalau Jalan sama temen-temen tuh Jalan kaki Dari mall to mall Atau dari parkiran Kita bisa melakukan Hal-hal gila yang konyol Jadi Emang lebih enak Kalau punya temen yang Gila sih Dibandingin yang terlalu Jaim banget Gak asik Bener gak sih Next Dari Hadi Underskot Mr. Sleep Nahan mulus di kereta Sampai pada merinding Dan gak pake jaket Sampai keliatan Bulu pada merinding Tunggu-tunggu Aku mincerna dulu ya Maksudnya Kamu nahan Nahan poop Terus kan biasa Kalau nahan poop Keringet dingin Terus Bulu kamu Merinding Berdiri gitu Bulunya Karena kamu gak pake jaket Jadi keliatan sama orang Kalau bulu kamu itu Sedang merinding Gitu gak sih Tolong bantu aku guys Mencerna kata-kata ini Karena agak sulit Oke next Add Vicky Underskot Anggara 22 Lagi makan di keramaian Gak sengaja melepas angin Tekanan besar yang bikin Oh anginya sedap Itu sih kacau Aku pernah gak ya Kentut di jalanan Kalau dituduh Kentut pernah Sama temen Kesel sih Tapi That's what friends do Mereka biasanya Jokesnya yang Gila kayak gitu Nah kalau kalian Pernah gak kalian itu Misalnya kentut Dimana Apalagi di halal Yang kayak lagi Di meeting Sok sayang Gak bukan gue Gitu kan Sok diem Gitu Next Dari Add Kedai Hawina Katanya Halo kak Yang suka ayam Silin Keponya IG kami Banyak varian Rasa baru Rasa baru Tuh guys Kalau kamu suka ayam Kayak silin Mincilin gitu Yang snack Boleh banget tuh Mampir ke Kedai Hawina Itu Next Dari Add3D Underskot Botak Ke fine dining Pake sengal jepit Salah pendek Amat kawas lo Belum Bah Itu sih Gak kebayang But anyway Aku kayaknya Gak pernah ke fine dining Pernah gak ya Hmm Kayaknya gak pernah deh Next Add Eric Joe Titik By Kaget Ngejundal Pas liat Bayangan sendiri Kejadiannya Kemarin malam Nah Kalau ini Lumayan sering Gak sering-sering Banget sih Soalnya Kadang-kadang kan Bapaknya suka halu ya Jadi Kalau misalnya Aku lagi Gimana gitu Lagi sendiri Jalan di mana Kayak sekolah Baik gitu guys Padahal emang Gak ada apa-apa sih Kalau kalian Pernah gak sih Malamin kayak gitu And next Dari At Kevin Fernando Underskot 168 Pernah Pas ke mal Bajunya Sobek Gara-gara Kegedean Badannya Akhirnya Nyari Baju Ganti Wak-wak-wak-wak-wak Kalau ini Aku belum pernah Si Kelana Sobek Pernah Kayaknya Terus Sendal Sendal Copot Juga pernah Kalau baju Baju Belum pernah Kayaknya Tapi males Banget kan Kalau misalnya Sobeknya Di tempat Yang tidak Diinginkan Sobek Next Dari Rezar Underskot 27 Main bola Pas lagi hujan Terus Aku Keinjak Bolanya Dan jatuh Ke kolam Mending Jatuh Ke kolam Aku Pernah Main Futsal Pulang Sekolah Jadi Waktu itu Main 3 Lawan 3 Doang Sih Karena Di Lapangan Depan Rumah Gitu Kan Jadi Tidak Terlalu Gede Terus Temen Aku Langsung Aja Loncat Lagi Sliding Loncat Terus Kayaknya Kakinya Patah Doang Itu Apa Jari Kelingking Apa Jari Apanya Gitu Tiba-tiba Kan Dia Nangis Teriak Gitu Nangis Kita Pikir Kan Bercanda Doang Gak Kenapa Napalah Oke Paling Jatuh Jatuh Terus Lecet Gitu Kan Dan Kita Dan Dia Yang Jari Gue Jari Gue Gitu Kan Terus Aku Tuh Yang Kayak What Kenapa Gitu Pas Aku Lihat Wadah Terus Akhirnya Maminya Temenku Mau Nggak Bayar Untuk Operasi Jarinya Pasang Pake Pen Aku Gak Tau Dapat Duit Karena Waktu Itu Masih Sempe Kan Terus Abis Itu Jadi Ngeri Kalo Misalnya Main Bola Gitu Karena Kita Biasanya Anak Kecil Nyaker Dan Gak Suka Pake Sepatu Ya Mungkin Itu Gunanya Sepatu Kali Why Kita Nyaker Gitu Next Dari Ad Uki Underskot Is My Name Nyanyi Dengan Suara Kenceng Saat Kerja Ketauan Atasan Wap Wap Kalo Itu Lo Masih Tapi Ada Loh Orang Yang Nyanyi Suaranya Enggak Banget Tapi Pede Gitu Next At Lilianti Devi Gelantungan Diangkot Ini Gelantungan Diangkot Itu Udah Makanan Aku Sehari Hari Waktu Jaman SMA Karena Dulu Belum Umur 17 Tahun Gak Dikasih Atau Papiku Bau Motor Kan Jadi Mau Ga Mau Naik Angkot Tapi Ini Cewe Hebat Terus At Yudi Ma Won Jalan Resleting Kebuka Kayaknya Rata-rata Cowa Pernah Ngalamin Ini Jalan Resleting Kebuka Udah Biasa Banget Aku Juga Pernah Soalnya Last Bite Dan Terakhir Cuci Mulut Pake Ini Apa Namanya Timun Oke Guys Aku udah Selesai Makan Terima Kasih Buat Temen Yang Udah Partisipasi Untuk Menjawab Hal Hal Nyal Apa Di Instagram Makan Aku Next I'm Going To Ask Different Question So Hopefully That You Can Help Me As Well And Participate So 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 Instagram Aku At Andrew D. N.Y. Menurut aku Ini Ayamnya Si Ayam Pak Dini Kalau Misalkan Di Daerah Keren Terus Di Duarja Kudu Banget Nyobain Ayam Ini Karena Belinya Ayam Kampung Ya Jadi Satu Ayam Gitu Harganya Cuma 64.000 Kalau Di Grab Seri Ada Promo Discon Jadi Ya You Should Try That One Terus Ini Tahunya Ini Cuma 11.000 Tadi Tapi Ini Enak Banget Sumpah Mungkin Salah Satu Tahu Terenak Yang Pernah Aku Makan Di Daerah Keryan Ini So Guys That's For Today's Video Thank you For Watching See you Next Mugman Video But Don't Forget To Hit Like And Subscribe Nyalain Juga Tombol Lonceng Supaya Kalian Bisa Tahu Kalau Ada Video Terbaru Dari Aku And Always Spread Love Peace And See ya